Kementerian Pertanian saat ini tengah mendorong pengembangan pertanian jeruk lokal. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan impor jeruk, mengingat di Indonesia tercatat ada lebih dari 57 ribu hektare tanaman jeruk dengan angka produksi 2,5 juta ton. Namun jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dipenuhi buah impor, sehingga masih diperlukan sekitar 4 ribu hektare lahan lagi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang tanah dan iklimnya dinilai cocok untuk pengembangan buah jeruk. Sejak tahun 2018 pun pemerintah Kabupaten Batang telah bekerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Untuk menghidupkan kembali produk tanaman jeruk, langkah itu juga akan dibodifikasi menjadi kawasan agrowisata. Sehingga Direktur Perbenihan Hortikultura, Kementerian Pertanian Soekarman pada 22 Agustus melakukan kunjungan kerja di sana. Dia menjelaskan berdasarkan penelitian jenis tanaman jeruk yang cocok untuk dikembangkan di lahan Kabupaten Batang adalah varietas Siem Pontianak, Keprok RGL, dan Keprok Trigas. Jadi kita mengurangi impor, bahkan kalau bisa tidak ada impor jeruk. Kami lemon pun sekarang sudah mengembangkan. Teman-teman Balai Cestro ini terus berinovasi dan kita upayakan mengurangi impor. Ada lokasi khusus yang bisa dia mendapatkan ilmu, cara pertani khususnya varitas-varitas unggulannya ada di orasnya. Luas lahan tanaman jeruk Kabupaten Batang mencapai 70,4 hektare yang tersebar di 14 kecamatan. Dalam panen perdana diharapkan bisa menjadi contoh agar petani bisa ikut mengembangkan perkebunan jeruk. Pemerintah Kabupaten Batang pun akan menyediakan kebutuhan mulai dari pelatihan, pemasaran, hingga penyediaan bibit. Sementara Kementan di tahun ini juga menyediakan 1 juta bibit jeruk yang diharapkan mampu mengurangi 25 persen ketergantungan jeruk impor. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Watwani, Kantor Berita Antara, mewartakan.